Hai guys, kembali lagi dengan Joseph disini kali ini kita lakukan review sebuah smartphone dari Infinix yaitu Infinix Note 30 biasa ya guys jadi ini bukan versi Pro-nya yang kita review kali ini yang Note 30 biasa saja terlebih dahulu jadi seperti apa detail reviewnya, pastikan kalian tahu sampai habis ya guys tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe aktifkan loncengnya, juga jangan lupa follow sosial media review gadget ya guys jadi mari kita lakukan review dari Infinix Note 30 ini ya guys mari kita bahas detail review dari HP Infinix Note 30 ini aspek pertama yang akan kita bahas dari sisi performance-nya dimana performance HP ini diberikan oleh chipset Mediatek Helio G99 RAM 8GB, Storage 256GB itu sudah sangat bagus banget buat penggunaan harian itu sudah pasti aman banget, tidak ada masalah bahkan untuk gaming pun kita coba menggunakan game Mobile Legends kalian bisa lihat setting-nya, level playable-nya, durasinya, baterainya semua di layar kalian itu overall itu sangat bagus banget dan kalian bisa dapat rata-rata fps yang bisa kalian lihat di layar kalian itu bagus banget ya guys dan ini menarik banget untuk harga 2,5 jutaan kemudian kita juga uji coba menggunakan game Genshin Impact kalian bisa lihat setting-nya, level playable-nya, durasinya, baterainya semua di layar kalian overall ini juga lancar banget ya guys untuk sebuah HP 2,5 jutaan bisa lancar dengan game Genshin Impact itu sudah bagus banget ya guys dan kalian bisa lihat rata-rata fps-nya juga di layar kalian kemudian terakhir kita uji coba menggunakan Benchmark untuk pengujiannya, kita uji coba menggunakan Geekbench kalian bisa lihat skornya di layar kalian kemudian kita uji coba menggunakan 3DMark Wildlife Extreme Stress Test kalian bisa lihat skornya di layar kalian dan terakhir kita uji coba menggunakan PCMark kalian bisa lihat skornya di layar kalian overall menunjukkan bahwa Infinix Note 30 ini sudah sangat-sangat bagus banget secara performance-nya di kelas harga 2,5 jutaan rupiah ya guys kemudian aspek berikutnya yang kita perlu apresiasi dari Infinix Note 30 ini dari sisi kameranya guys kamera ini menarik banget guys dimana di harga 2,5 jutaan rupiah kalian akan dapat kamera yang bisa merekam 2K 30fps plus 1080p 60fps kamera depan maupun kamera belakang ini sangatlah langka ya guys 60fps di harga 2,5 jutaan rupiah itu sangat-sangat langka banget dan menurut kita sih kalau atas gambarnya juga bagus untuk kelas harga 2,5 jutaan rupiah ini bagus banget ya menurut kita dan kita perlu apresiasi Infinix untuk memberikan harganya itu yang benar-benar menarik banget kalian bisa lihat tuh sampel foto dan videonya setelah ini ya guys Hai guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Infinix Note 30 biasa dan kita rekam ini di resolusi 2K guys jadi ini menarik banget ya guys Infinix Note 30 biasa punya resolusi 2K dan punya resolusi 1080p 60fps di harga 2,5 jutaan rupiah ini sangat jarang banget guys dan ini bagus banget secara poca juga bagus secara gambar juga oke dan kalian bisa lihat untuk sampel kamera seperti ini menarik banget ya guys karena di harga 3 jutaan pun masih ada HP yang tidak bisa kamera depannya 1080p 60fps ini membuktikan bahwa Infinix sudah mengoptimalisasi software untuk kamera depannya ya guys meskipun memang secara tone warna masih belum terlalu stabil tapi ya ini masih wajar ya guys ini masih oke sih guys dan ini memang bagus secara dan memakai juga bagus cuma kita nggak tahu apa itu mikrofonnya seperti apa silahkan 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 komentar mengenai kualitas kamera depan dari Infinix Note 30 biasa ini ya guys oke guys sekarang ini kita menguji coba kamera belakang dari Infinix Note 30 direkam dengan resolusi 2K dan ini kita tidak pakekan Ace-nya ya guys meskipun ada Ace-nya nanti kita akan coba untuk Ace-nya setelah ini dan ini menurut kita sih ini keren banget ya untuk harga 2,5 jutaan rupiah dan ini layar layarnya juga bagus banget terang banget untuk di bawah matahari juga masih oke meskipun kita belum coba di bawah terik matahari ya guys tapi menurut kita ini setelah sudah termasuk bagus dan kalian bisa lihat untuk kualitas gambarnya kualitas audionya silahkan 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 komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Infinix Note 30 ini ya guys kita disini akan coba untuk yang Ace-nya ya guys oke guys sekarang ini kita menguji coba kamera belakang dari Infinix Note 30 kalau kita aktifkan mode Ace-nya dan ini maksimal di 1080p 30 fps untuk perekaman yang ada Ace-nya tapi menurut kalian gimana? stabil nggak? kalau menurut kita sini ya termasuk lumayan guys untuk harganya ini benar-benar di luar pikiran kita sih guys kualitasnya ini memang benar-benar menarik ya guys untuk kas harga 2 jutaan ya 2,5 jutaan sih lebih tepat ya dan ini gue coba banget buat Infinix memberikan kualitas seperti ini silahkan tuliskan komentar mengenai kualitas kamera belakang dengan Ace-nya ini ini apakah menarik atau tidak silahkan tuliskan komentar guys oke guys satu lagi fitur dari Infinix Note 30 adalah perekaman dengan bokeh video meskipun kita bisa lihat disini dia maksimal di 720p 30 fps dan dia bokehnya masih belum rapi tapi menurut kita harga 2,5 jutaan rupiah ini sih sudah lumayan banget ya guys ya lumayan lah ada mode-mode bokeh yang sedikit meskipun resolusi rendah tapi ya silahkan tuliskan komentar mengenai kualitas kamera depan dengan efek bokehnya ini untuk perekaman video ya guys silahkan tuliskan komentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian ada sektor layar kualitas layar IPS Full HD Plus 120Hz nya itu sudah termasuk bagus banget untuk penggunaan harian bahkan di bawah matahari pun masih cukup terlihat dengan baik ya guys meskipun kalau di bawah terik matahari memang tidak akan seterang kalau pakai layar AMOLED Dan kita perlu apresiasi layarnya itu sudah beratasnya juga sudah termasuk bagus ya guys Kemudian dari sektor speaker, kualitas dual speaker yang sudah di tune by GBL Itu memang bagus ya guys Kalian bisa dengarkan untuk tes speakernya di video unboxing ya guys Kemudian dari sisi baterai lab sendiri Kualitas baterai dari Infinix Note 30 ini bagus banget ya guys Bisa banget dipakai buat seharian pemakaian dan itu sudah pasti aman banget ya guys Dan good job buat Infinix ya guys Kemudian untuk waktu charging sendiri HP ini sudah support 45W fast charging Yang artinya kalian bisa charging sampai full charge itu kurang lebih sekitar 50 menitan untuk full charge ya guys Dan itu sesuatu yang bagus banget untuk kelas harga 2,5 juta rupiah ya guys Kemudian dari sisi kelengkapan fitur HP ini sudah dilengkapi oleh side fingerprint scanner, sudah ada face unlock dan NFC ya guys Kemudian dari sisi desain dan bulkhead termasuk sangat bagus banget untuk kelas harga 2,5 juta rupiah ya guys Kemudian hal-hal penting yang perlu kalian ketahui ketika kalian ambil HP ini Yang pertama adalah HP ini tidak support virtual background zoom Yang artinya ini masih wajar ya guys di kelas harganya guys Kemudian HP ini punya fitur bypass charging Yang tidak pernah ada di harga 2,5 juta rupiah Punya fitur HP, smartphone Android, manapun yang punya fitur ini di harga 2,5 juta rupiah Harga baru resmi di Indonesia ya guys Ini ucap banget buat Infinix bisa kasih fitur ini ya guys Kemudian HP ini sudah punya IP rating IP53 Dimana itu adalah sertifikasi untuk tahan percikan air ya guys Bukan tahan nyemplung ke dalam air Bukan tahan masuk ke dalam air Tapi ini percikan air kena hujan itu masih aman ya guys Kemudian untuk jaminan update software sendiri Kita tidak tahu soal update-nya akan seperti apa Tapi kalau berkaca dari Infinix Zero Series Yang dijanjikan paling tidak dapat 1x update OS Kita berharap di Infinix Note 30 ini juga bisa mendapatkan 1x update OS Dan mungkin security update selama 2 tahun kali Tapi kita tidak bisa berharap banyak ya guys Karena kita harus tahu Infinix seperti apa Karena Infinix memang masih kadang-kadang kasih update Tapi tidak rutin ya guys Tapi ya semoga ada perbaikan setelah ini guys Itu dia terhadap detail review dari Infinix Note 30 ini Apakah menarik atau tidak silahkan tulis ke komentar Kalau menurut kita sendiri ini adalah HP yang sangat-sangat underrated banget Di harga 2,5 juta rupiah Bahkan di harga flashernya 2,350 juta Itu sudah benar-benar wow banget Itu benar-benar tidak ada lawan guys Dan benar-benar bisa dibilang ini adalah sebuah raja di harga 2,5 juta rupiah Yang sampai sekarang pasti belum ada kompetitornya nih guys Dan kita presiasi buat Infinix bisa memberikan HP Dengan segala fiturnya, dengan segala kelebihannya Dan segala cetan yang kita sudah sampaikan di video ini Itu benar-benar luar biasa sih untuk Infinix Note 30 ini Dan kita tidak tahu kenapa bisa keluar HP ini di harga segini guys Bahkan ini menurut kita sih Ini sebenarnya membunuh produk-produk yang dia keluarkan juga di tahun 2023 Ini kayak contoh Infinix Note 12 2023 Lebih worth it ini kalau kita bilang malahan Karena fiturnya sudah jauh lebih banyak daripada yang Note 12 2023 Bahkan Note 30 Pro juga lebih worth it sih guys Daripada Note 12 2023 Karena itu harganya juga tengah-tengah Membingungkan memang sedikit Tapi overall ini adalah video review dari Infinix Note 30 aja ya guys Jadi overall menurut kita ini adalah HP yang sangat underrated Dan worth it banget untuk kalian beli Apalagi kalau misalnya kalian incar buat gaming Kalian memang-memang mau fokusnya ke gaming Dan kalian mau perekaman video juga ini bagus Tinggal kalian tambahkan microphone eksternal aja Dan kurang lebih seperti ini video review-nya Dan thank you sudah nonton video ini Jangan lupa like video yang kalian suka Dislike aja kalau kalian suka Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys Oke guys, bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya guys